Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumadim Merupakan Pondok Pesantren tertua dan terbesar di Cilacap Lembaga ini dibangun dengan keilasan dan keteguhan hati Serta kedalaman lawasan agama ulama kelahiran Purworejo, Jawa Tengah Yayi Haji Badawi Hanafi Pondok Pesantren ini didirikan pada 24 November 1925 Dan berlokasi di Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap Yang kemudian dikenal dengan nama Pondok Pesantren Kesugihan Setelah Kiyai Haji Badawi Hanafi wafat Kepemimpinan ini kemudian diteruskan oleh kedua putranya Yakni Kiyai Haji Ahmad Ustoli Badawi dan Kiyai Haji Hasbullah Badawi Dalam asuhan kedua Kiyai ini Pesantren mengalami perkembangan pesat Hingga lahir pula lembaga-lembaga pendidikan formal Mulai TK hingga Madrasa Aliyah Awalnya, Pondok Pesantren ini dikenal dengan nama Pondok Pesantren Kesugihan Pada tahun 1961 Pondok Pesantren ini berubah nama menjadi Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam atau PPAI Dan pada tahun 1983 Kembali berubah nama menjadi Pondok Pesantren Aliyah Ulumadid Perubahan nama dilakukan oleh Kiyai Haji Mustoli Badawi Putra Kiyai Haji Badawi Hanafi Perubahan ini dimaksudkan untuk mengenangkan dirinya Kiyai Haji Badawi Hanafi Karena beliau sangat mengagumi pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Pembaharuan Islam Kegiatan Pondok Pesantren ini semakin berkembang Santri pun berdatangan dari berbagai daerah Termasuk luar Jawa seperti Lampung, Kalimantan, Palembang, Aceh, dan Medan Pondok Pesantren ini berdiri di atas lahan seluas 5 hektare Fasilitas yang ada di dalamnya terdapat Masjid Al-Ikhya, Musola Putri, Auditorium Lama dan yang baru Gedung Madrasah Diniyah Putra dan Putri Juga Perpustakaan Dar Al-Hikmah Sistem pendidikan di Pesantren ini adalah Salafi Model Penyungan dan Sorogan Beberapa kitab dipelajari terutama Fikih, Tasawuf, Ahlak, dan Nangusorof Kondok Pesantren ini bisa digolongkan sebagai Kondok Pesantren Transisi Modern Karena disamping sebagai menganut pendidikan modern Teori pendidikan tradisional masih tetap dipelihara Terima kasih telah menonton! Makam Gai Haji Badawi Hanafi terletak di Desa Kesugihan Tepatnya di Jalan Kebon Sawo, Dusun Sendang Arung, Kesugihan Masyarakat biasa menyebut dengan Bah Badawi Pemakaman ini khusus milik keluarga yang dikelola oleh pesantren Kompleks pemakaman ini selalu dijaga oleh petugas secara pergantian Mereka diberi kepercayaan oleh pihak pesantren untuk mengelola makam Di sebelah makam Gai Haji Badawi Hanafi terdapat makam istrinya Nyai Aisyah dan dua putranya Gai Haji Mustoli Badawi dan Gai Haji Muson Badawi Setiap hari makam tak pernah sepi dari para keziarah yang datang dari berbagai penjuru daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!